Untuk memperbarui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV, Aulia Rahman dari gedung KPK. Selamat sore, Aulia. Penyidik hari ini kembali melakukan penggeledahan di wilayah Pemkot, Semarang. Apakah ada konfirmasi resmi dari KPK tergait dengan penggeledahan apa lanjutan kali ini? Ya baik, Wilson, dan juga penyirsa BTV dapat kami sampaikan bahwa memang besar dari pihak KPK ini mengkonfirmasi soal masih berlanjutnya biat tindakan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kota Semarang yang berlangsung setiap kemarin dan berlanjut sampai hari ini pada hari Kamis 18 Juli 2024. Dan memang biat tindakan penyidikan ini termasuk salah satunya penggeledahan adalah berkaitan dengan penyidikan hati jugaan korupsi di lingkungan dan perintah kota Semarang. Dan memang hanya saja dari pihak KPK ini memang belum mengumumkan secara resmi begitu soal temuan-temuan apa saja yang telah berhatip disoleh dari tindakan, dari kiat penggeledahan yang telah dilakukan oleh KPK di Semarang ini. Hanya saja dari KPK hanya menyampaikan bahwa nantinya apabila tindakan pendidikan di Semarang ini sudah rapuh dari serba keantikorupsi ini akan menyampaikan begitu. Temuan-temuan apa saja yang berhasil disoleh lewat pihak penggeledahan ini ke publik luas sebagai bentuk dari transkaran dikerja yang dilakukan oleh KPK. Baik, apakah KPK sudah menetapkan tersangka terkait dengan hasil penggeledahan kali ini dan apakah sudah ada informasi mengenai berapa kerugian negara akibat kejadian ini? Aulia. Ya baik Pak Wilson dan juga penyirsa BTV dapat kami sampaikan memang dalam rangka proses dengan digelar dibukanya penyidikan atas jugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang ini bahwa dengan demikian KPK telah menetapkan sejuta pihak sebagai tersangka. Dan memang tentunya ada, hanya saja memang dari KPK belum menemukan secara resmi begitu identitas para tersangka maupun juga identitas para tersangka maupun juga detail konstruki perkara yang tengah diutus oleh KPK di lingkungan Pemkot Semarang. Hanya saja identitas para tersangka ini akan disampaikan secara resmi oleh KPK ke publik ketika proses penyidikan dirasa telah mencukupi begitu. Berikut juga dengan detail konstruki perkaraannya. Hanya saja memang di lain sisi dari KPK dalam rangka proses penyidikan kasus jugaan korupsi di Pemkot Semarang ini telah mengajukan cegah ke luar negeri terhadap 4 orang begitu. Terhadap 4 orang yakni terdiri dari 2 penyelenggara negara dan juga 2 orang lainnya dari pihak swasta untuk dicegah ke luar negeri dan pengajuan cegah ini sudah diajukan ke Dijian Imigasi dalam rangka proses penyidikan kasus jugaan korupsi di Pemkot Semarang gitu. Dan memang dari informasi yang dihimpun ini salah satu pihak yang dicegah ke luar negeri ini yakni wali kota Semarang begitu. Dan selain itu juga ada juga teman-teman pihak yang dicegah ke luar negeri supaya nantinya dapat tetap berada di Indonesia begitu. Ketika tim penyidik KPK hendak menggali keterangan para pihak yang diduga punya kaitan dengan kasus ke luar negeri di lingkungan Pemkot Semarang. Dan memang bagaimana diketahui bahwa APK ini tengah mengutus maksud kami APK tengah mengutus 3 dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. antara lain yaitu dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa kemudian di dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa kemudian juga ada juga dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insensif pajak, insensif pengumutan pajak dan juga residusi daerah kota Semarang serta adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan untuk detail konstruksi perkaranya dari KPK belum menyampaikan secara resmi materi detail konstruksi perkara ini akan disampaikan KPK keputus luas ketika memang penyidikan dirata sudah mencukupi sudah dicukupkan oleh alat-alat bukti yang cukup begitu untuk kemudian diumumkan secara resmi ke publik mengenai seperti apa detail konstruksi perkara dari dugaan korupsi di lingkungan tempot Semarang yang kini tengah diutup lebih jauh dalam proses pendidikan oleh KPK Baik Aulia, informasi yang kami dapatkan dari rekan WIDI tadi yang melaporkan langsung dari Balai Kota Semarang ada sejumlah dinas juga yang diperiksa tidak hanya kantor wali kota tapi juga ada dinas Kominfo, lalu ada dinas sosial dan juga BAPEDA yang diperiksa oleh KPK dan hari ini merupakan hari kedua penggeledahan masih terus dilakukan apakah ada kemungkinan penyelidikan masih akan dilanjutkan esok hari dan apakah juga ada kemungkinan akan ada penambahan tersangka dan juga pencekalan keluar negeri dari hasil penyelidikan KPK ini Aulia Ya memang dari informasi yang kami peroleh sejauh ini dari informasi resmi yang kami peroleh sejauh ini memang bisa saja begitu mengingat penyelidikan ini terus berjalan baik pengumpulan-pengumpulan alat bukti ini terus berjalan baik itu melalui giat penggeledahan salah satunya yang tengah terlaku saat ini maupun juga nantinya ketika agenda ketika tim penyelidikan KPK mulai mengagetakan pemeriksaan ke sejumlah sakti begitu dan memang tentunya dari giat-giat ini KPK berupaya untuk mengumpulkan berbagai alat bukti untuk menguatkan unsur dugaan pidana yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan kota Semarang dan memang tidak menutup kemungkinan begitu bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang ini akan berkembang lebih lanjut begitu mengingat memang proses penyelidikan masih terus berjalan baik itu melalui giat penggeledahan dan juga nantinya lewat agenda pemerintahan sakti-sakti dan tentunya nantinya pada pemerintahan sakti lewat para sakti yang akan dipanggil nantinya selanjutnya akan digali begitu peterangan mereka terkait pengetahuan mereka maupun juga informasi yang mereka ketahui terkait seperti apa begitu dugaan korupsi yang terjadi di pemerintahan kota Semarang yang kini tengah diutus lebih lanjut oleh tim dalam proses penyelidikan oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi baik terima kasih atas informasinya Jurnalis BTV Aulia Rahman selamat bertugas kembali terima kasih atas informasinya